hai oke masuk berjumpa lagi dengan saya mbilong motovlog aham boys lor oke dan di depan ini sudah ada si genjo ya dengan warna stripping barunya ya warnanya hijau sekarang jadi lebih hidup dan sesuai dengan judul jadi pada video kali ini aku mau teson kenal pot si genjo ini jadi sekelas info ya ini kenal pot si genjo itu pakai review absolute review ini kodenya nf110 jadi ini ori copotan tapi lehernya di custom dan baru kemarin sekitar satu mingguan yo aku coba pedal ini kenal pot itu jadi ngebahas adem gitu loh kenapa karena aku pengen bereksperimen gimana mesin standar kayak gini kayak genjo ini dipakein kenal pot eh pederan ngebahas adem gitu loh jadi yowes langsung aja kita coba gimana suaranya yo dan ini aku di pinggir jalan jadi sorry kalau misal banyak suara-suara yang udah kendaraan yang berlalu lang ke sebelum saya hidupkan mesinnya jangan lupa untuk subscribe ya yang baru ketemu channel saya dan jangan lupa juga untuk bagikan video saya oke langsung aja kita coba nyalakan yo di suaranya itu seperti ini ini langsam yo ini sengaja tak bikin langsam gede karena kalau kondisi dingin itu susah dinyalain dan ini kita agak sedikit dan ini modelnya itu bautan jadi sebelah kanan sama kiri itu bautan dan ini lubangnya untuk pembuangan gas udah gede karena sudah dibobok gitu loh dan suaranya itu enak enggak terlalu kenceng juga tidak pelan banget gitu loh jadi pas untuk harian Hai dan ini aku memboboknya itu sekitar sudah satu mingguan jadi gasbul sudah prehisi yo kan biasanya kalau awal-awal kan gasbulnya itu masih ikut kebakar karena baru aja kepasang gitu kan kan gasbulnya baru jadi ini sudah semingguan sehanya kita review yo mungkin sorry kalau nanti suaranya kurang begitu terdengar karena yoi ini cuman bedelan aja bukan kenal pot racing gitu loh karena aku juga terbatas untuk alat perekaman dan untuk model posisinya itu masih sama seperti aku review pas baru-baru pakai kenal pot absolute review ini oke langsung aja yo kita pakai buat jalan mungkin kalau dipakai buat jalan itu suaranya kurang begitu kedengeran karena yo ini posisi make nya kan di dalam helm gitu loh jadi yowes enggak begitu kedengeran mungkin next bakal tak review ulang agar suaranya lebih bagus itu loh yowes ini kita jalan aja sekalian aku ambilnya video ini sore oke dan kita doa dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 yuh kita ngabuburit sekalian tes suara kenal pot si genjo yo mantep ya note juga diиной iuh gas boya dan ini aku sendirian yok Wohnung wp ke innych hari ini tuh dan gimana impresinya setelah tak bobok kayak gini, jadi aku sedikit cerita ya sambil jalan jadi impresinya itu lebih ngisi ya, tenaga bawah itu ngisi, meskipun di awalan di atas itu aku ngerasain ngempos, karena ini untuk karbonnya belum tak setting jadi masih settingan awal dari bengkel, belum tak setting ulang dan mungkin audionya itu kurang kedengeran untuk kenal potnya ini, karena ngebasnya itu ngebas adem dan bulat, jadi di bawah itu enak gitu suara ini, gak begitu nyetar, gak kayak kenal pot keleper itu, gak ini jadi ngebas adem, cenderungnya kayak gitu dan ini aku juga posisi mic ku mic eksternalku ini juga di dalam dan helmnya kan rapat juga jadi ya wis mungkin kurang begitu kedengaran ya jadi ya sorry misalnya kurang begitu kedengaran terengar 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 bang kenapa kok kenal potnya di pedal karena yuk aku pengen bereksperimen yuk mesin standar air kayak genzo kayak gini yang 100cc itu kalau pakai kenal pot bedelan dan bukan dari kenal pot orinya sih genzo karena ini pakai absolute review itu hasilnya seperti apa gitu loh ternyata hasilnya ya bagiku yang memuaskan yo untuk suaranya itu dapet dulu misal untuk tenaga sama tarian tuh kering yang penting kan baca doang kenceng kagak gituan jadi ya wes aku bereksperimen ini dulu di kenal pot dulu misal nanti ada rezeki buat upgrade spek mesin ya Insyaallah nanti bisa diusahakan lah yang penting ini aku pengen kenal pot yang bikin nggak ngantuk dulu aja aku gitu kok lagian aku untuk bermain mesin itu juga kurang begitu paham yo tapi kalau untuk modifikasi luaran aku yo Alhamdulillah si tcw mudeng lah tapi kalau untuk permesinan aku masih belum berani karena wok ilmunya belum ada gitu loh jadi ya wes aku main di luaran dulu di penampilan yang penting ganteng seks urusan kenceng nanti bonus kata temen-temen gitu jadi ya wes kayak gini aja dulu Pak gini ya suaranya yo entah kedengeran atau enggak semoga kedengeran yo dikit-dikit karena ini kan aku enggak 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 gaspul gaspul jadi aku tuh mainnya alusan jadi kalau alusan itu cenderung lebih halus suaranya enggak enggak kelihatan kayak kenal pot pedalan Hai dan aku ambil pedalan alus juga karena rumahku itu agak di tengah kampung ya jadi aku menghormati tetangga tetanggaku misalnya aku pulang main malem-malem bukan tidak terlalu bising itu loh hai 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 dan eh ini puasa yo Hai sekalian ngabur burit ya semoga aja bisa kelar sampai nanti lebaran tiba yo semoga puasanya penuh lah karena yo ini lumayan panas yo buat cuaca kalau siang hari jadi aku tuh sebenarnya sudah beberapa kali take yo untuk video teson ini aku sudah beberapa kali coba cara gimana biar audionya itu kedengeran ternyata susah bro kalau make dikasih diluar itu yang ketangkep di video cuman noise suara noise itu top kalau kayak gini jernih tapi suara kenapa teh enggak kedengeran kurang begitu kedengeran jadi aku ya bingung selama satu minggu itu sekalian nunggu gaspulnya mapan yowes dan ini aku ya udahlah aku buat ini aja dulu semoga lebih baik dari kemarin kemarin misalnya belum maksimal yow nanti kapan-kapan bisa Hai take video lagi dengan kualitas yang lebih baik soalnya kan kalian juga tahu sendiri ini aku masih riset untuk resolusi video gimana biar kalau ditonton di YouTube itu jernih gitu loh kita gas yow kita gas sedikit guys hai 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 Wess Wess ramai 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 jalannya ramai ini di biasanya butuh daerah patuk kelihatan dan banyak nanti ketemu pasar jadi ini rame itu wajar karena ini sudah mau waktunya buka kuasa wah sendalai adik wah orang mudeng ternyata wah mbaknya minggir kok dan mungkin ada yang tanya bang kalau ada rahasia kenal pot kena enggak untuk itu aku selama seminggu ini belum pernah kena rahasia ya jadi ya alhamdulillah masih aman-aman aja sekalipun ada pengumuman rahasia jadi dari kepolisian ya nanti mungkin aku bisa ganti ke kenal pot standarnya dulu karena aku juga masih nyimpen untuk kenal pot standarnya dari si gencuk ini jadi aku itu mau divin itu yang tak tak oneh-oneh tapi ya misalnya kenal pot ya tak bedel itu pakai yang aftermarket atau dari copotan motor lain gitu loh karena aku pengen eh part orinya si genjo ini tetap ada misalnya sewaktu-waktu nanti pengen di standarin lagi itu masih ada gitu loh waduh sulap dan ini aku cuman muter di daerah kecamatan aja jadi gak jauh-jauh karena yuk sebentar lagi kan mau waktunya buka puasa gitu loh dan yowes aku gak gak begitu jauh untuk test rate ya dan dan infresinya pakai kenal pot ini tuh bawahan ngisi ya enak ya meskipun aku kadang ngerasain di kampasnya itu kadang selip tapi ya gak apa-apa lah namanya mesin standar dipaksa pakai kenal pot ya bisa dikatakan kenal pot door yowes jadi ya gak apa-apa lah aku gitu aja kita belok sini aja ya oh ke arah gunung gitu oh kita berhenti sini aja ya aduh aduh oke kita berhenti sini aja tak perlihatkan lagi seperti apa jadi seperti ini dengan genco dengan striping barunya warna hijau ini grand 9697 terus dengan kenal potnya yang sudah bederan kayak gini jadi kayak gini saya tamatiin dulu nanti malah ganggu jadi buat yang tanya bang bedel kenal potnya itu dimana jadi ini aku bedelnya itu di Soekarjo Kota tepatnya di bengkel kenal pot selatan SMK BP2 Soekarjo nanti kalian bisa cek di google map ya untuk bedel kayak gini itu berapa jadi saya habis 60 ribu itu sudah termasuk gas bull pokoknya sudah terima jadi gitu aja kalian tinggal kesana minta request bedel kenal pot kayak apa kayak gitu oke dan mungkin kayak gini aja dulu ya buat review kenal pot bedelan untuk si genzo semoga video ini ada manfaat jika kalian cocok dengan konten-konten yang saya buat bisa dipertimbang untuk subscribe channel saya oke mungkin kayak gini aja dulu video menyore kali ini jika kalian suka video seperti ini jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe channel saya yang bilang moto vlog dan saya yang bilang moto vlog is end selamat menikmati